Goyok, sesaji, kembang, belek, kebur, dan segalanya itu Itu bagi mereka sirik musir, ursannya mereka Yang jelas tujuan kita itu ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimana? Sekedap, jadi orientasinya tetap itu sama dengan menyembah Tuhan, sama saja? Sama, rasa syukur terhadap Tuhan dimana? Pada tahun ini, Dewa kita selamat mudah-mudahan di tahun depan diberi keselamatan Bapri, ini adalah pita kenan malih, sehingga ada yang berlaku Apa yang berlaku? Terkait nih Mbak Sejarahnya lawu, Semeru tidak pun Apakah saya berlaku, berlaku-laku dengan berlaku Tidak ada yang berlaku Karena saya tidak pernah berlaku Terus, kita berlaku-laku dengan berlaku Tidak ada berlaku yang viral ketika saya berlaku, sehari-hari Menurut saya, selesai Itu adalah penghakannya Saya tidak pernah berlaku jadi Gunung Semeru itu sejak aku cilik sampai gak tau yang jeneng mutah kawau sebab apa akar budaya itu tetap dilaksanakan, dilakukan seperti adanya sesaji larung dan segalanya bahkan motong kepala kambing, sapi atau kerbo untuk dilarung di Semeru itu masih dilakukan selama itu perjalanan waktu itu sama sekali tidak pernah meledak seperti tanggal 4 Desember yang lalu itu nah dengan kejadian itu tentunya mungkin masyarakat sana akan ingat iling balik menek akhirnya mengadakan suatu sesaji seperti Cokbaka, Kembang, dan segalanya dengan tujuan apa? untuk penyelamatan agar Gunung Semeru tidak terjadi meletus kembali seperti yang kemarin Lusa itu yang mengorbankan banyak manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan tentunya bahkan sampai-sampai jembatan geladak perak itu jebol sampai sekarang dibangun belum selesai nah untuk menggaris bawahi ada anak yang melempar atau membuang dan nyepak sesajen itu ya tentunya kita sebagai orang budaya khususnya Jawa ya prihatin 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 sekali karena apa itulah menunjukkan bahwa anak itu duduk arek Jawa lewarekku Jawa mesti wawasani luas gak kayak ngunu ya lah itulah kenapa anakku sampai berbuat seperti itu karena anak itu terjebak oleh doktrin oleh dogma-dogma yang sifatnya cekak dalam bahasa Jawa kena dogma atau doktrin artinya anak itu juga merupakan bagian dari korban dogma ya ya jelas doktrin-doktrin seperti di hatis harus begini sebenarnya hatis itu sendiri luas gak seperti itu karena terjebak oleh sekelompok golongan keras ya seperti itu ya maklum dia itu ngajinya cuma ngaji rogo dan ngaji utak tidak ngaji rosok ini kok resikunin apa kalau menahui namun ngaji rogo kalau utak mahun kalau ngaji rogo itu kan akhirnya sifatnya kayak kewan duduk menurut sehingga ngaji utak tidak bisa menjangkau hal-hal yang spiritual seperti ngaji rosok itu seharusnya semua guru ngaji itu harus memberikan pelajaran yang ngaji rosok ngaji rosok dan ngaji utak otak karena apa untuk keseimbangan sehingga apabila kita belajar ngaji rosok rogo lanutak itu sempurna tahap kesempurnaan bisa menuju ke spiritual begitu jadi gak sekedar hanya ngaji-ngaji akhirnya apa justru menyakitkan orang banyak menyinggung perasaan orang banyak kalau seperti ini bagaimana ini jadi burun banyak yang ngecam apakah rugi sendiri sebenarnya kita harus prihatin dan saya minta tulur-tulur ku kapel sing sabar sing sadar wis anggepan arekku arek gak benih arek gak ngerti wis gak perlu digedek-gedek gak usah dendam ini-inian tapi hukum tetap berlaku gak usah dendam tapi hukum tetap berlaku karena mencemarkan pencemaran itu itu aparat harus tegas jagira aparat sudah menemukan orangnya anaknya dan sudah ditangkap ya gak tahu nanti bagaimana prosesnya barusan tadi pengacaranya yang sudah memberikan klarifikasi bahwa si FH ini nanti akan memberikan keterangan di polga polga jatim iya tapi sebenarnya langkah pemerintah untuk kemudian menonaktifkan FPI HTI itu sudah tepat menurut sangat tepat sekali tapi kurang tegas sangat tepat tapi kurang tegas kurang tegasnya bagaimana masih banyak pengajian-pengajian HTI FPI di mana-mana tidak dilarang yang tegas itu seperti dulu komunis dilarang ya dulu dilarang gitu loh harus dilarang kalau dulu di basmi kenapa kok harus dilarang loh karena ajaran menyimpang dari aturan menyimpang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 jadi gak layak ada di Indonesia gak layak ini bumi apa bumi Nusantara bumi leluhur kami itu tamu aku disopan aku disantung aku disantung aku disantung etika lalu tamu orang-orang tidak ada etika itu ya sabar-sabar orang Nusantara lalu yang ingin awak diajaini kalau awak aku disantung aja ini kalau awak saya tamu harus tahu diri harus tahu diri aku disanggaji rosorogolan pikiran ini nah sesaji-sesaji ngutin aku terus tiang-tiang katu selari ini aku musrik meleh kebu dasi kebu sirik sitik-sitik sirik sitik-sitik musrik jadi pripen ini mbak rikmi kaya sesaji kembang meleh kebu dan segalanya itu itu bagi mereka sirik musrik ursanya mereka yang jelas tujuan kita itu ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimana sekedap jadi orientasinya tetap itu sama dengan menyembah Tuhan sama saja sama rasa syukur terhadap Tuhan dimana pada tahun ini jiwa kita selamat mudah-mudahan di tahun depan diberi keselamatan alam ya alam iya oke diponlah jengahkan mbak Pri terus nyetan apa rien itu semuanya ruwain yang nengkang nyarati mbak Pri berarti leluhur-leluhur rien itu jamannya ini yang menemani mbak Pri ini setiap Semeru watu-watu atau mau meletus itu langsung mbak Pri mbak Pri mbak Pri mbak Pri mbak Pri itu suatu perjandian alam dengan roga mulia percaya tidak percaya tapi ini kasuh nyatan sudah perjandian alam alam itu perlu diperhatikan orang diwasnok atau pemandangannya apa orang kita tuh harus punya rasa syukur terhadap alam itu sendiri caranya bagaimana kita harus memelihara gitu loh tujuannya membuang mas itu tadi memelihara sehingga logam mulia bisa menetralisir mah-mah-mah-mah yang akan keluar itu gitu loh Sinten mbak mbak Ipan Jendengan mbak Pri ini jendengan mbak Subimin lah biar ini di Gunung Semeru zaman ini Bupati pertama Kanjeng Surgi sampai Raden Arya Sutaujo yaitu Raden Sabu Jagad yaitu mungkin pamannya Bupati pertama Kanjeng Surgi Kanjeng Surga Kanjeng Urit itu sih jaman penjajah ini bener ini Mbak Pri berarti Dato Setiang Jowo Mbak Pri dan Porokadeng mending di Sepuro mawon di Sepuro mawon menurut aku di Sepuro tidak usah didatai masalah gede-gede tidak usah unjuk rasa yang penting sadar sabar tapi hukum tetap berlaku bener tidak usah ramai muka 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 sadar ya muka 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 dulur-dulur yang ada di tangglet babakan sedulur papat limau pancer Mbak Pri itu takutnya nyabal Mbak Pri sedulur papat limau pancer itu panggainnya Tenggudimawan terus titik pusatnya ada di organ apal dan berbagian mana jadi dulur papat limau pancer ini menurut Jowo ya itu ada yang panggondok panggondoknya ilmu pangroso pangrungu dan paningang iya panggondok mambu pangroso pangrungu paningang titik pusatnya ada di pucuk ini yang orang yang di 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 si di di yang ini bermakrungi ini yang mabu iya ketika kemudian sedulur this dapat disarankan itu negara atau ini selesai saat aku mau kanggu apa-apa tadi dulu papat lima pancer gimang leksa nyambut peta itu manusia Hai iso waskito ya iso mandi panggung capek keterup tanpa repek kasembas dan oposin di sejauh ya berdekar usapulih lidi lewesi juga ngerti lah gak iso lewesak tekem dan tidak ada sih cipersatu lagi segera sih ya bilaiku manfaatnya dikondok mau menurut Hai ke-3 terbahasaan itu terus ini yang nekulorin gila oh iya pas mau ntar pas sanjangi kali burukunik lo belajar maka maupun itu sanate petus kata baru dah jadi ini kan jenggi ini yang jauh itu kalau amat-amat ini cukup kalau gurunya piambak, gurunya piambak itu harus dihubungkan nah itu ada yang terjadi tetap guru itu adalah guru yang berupa manusia tapi sebagai penuntun untuk dihubungkan dalam sih benar nggak, sepertinya kalau dihubungkan dalam sebagai penuntun itu memang tidak berlaku, jangan berlaku jangan berlaku dihubungkan nah dihubungkan akhirnya ketemu guru sejati ini dihubungkan, tenang, benar? jadi, seorang pribadi ini dihubungkan dengan pribadi itu, benar? jadi nggak perlu jadi guru itu sebagai penuntun ibaratnya dihubungkan ibaratnya dihubungkan, itu lo dihubungkan kalau dihubungkan, kalau dihubungkan kalau dihubungkan, kalau dihubungkan yang benar dihubungkan di atasnya yang benar dihubungkan sehingga akhirnya dia menemukan guru sejati yang pribadi ini dihubungkan benar? nah pribadi bagaimana ya? bisa menyempurnakan apa saja ini bisa mengakuni benar? sebab apa? ya dihubungkan itu bisa menunggalkan menunggalkan saya dihubungkan sehingga saya ingin mengatakan ini iya, iya ajok tanpa orang lain 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 menunggalkan pribadi ini dihubungkan benar? ya, terus apa ini? iya, iya berarti dihubungkan ini dihubungkan lantaran-lantaran seperti ini? iya iya tetap ada guru penuntun ada untuk awal-awal ada awal yang diguntun pembuka iya, pembuka terus ini kita ingin mengatakan mbak supados auran itu selalu bersih dan berwibawa itu berpon mbak iya kembali lagi auran supaya bersih dan berwibawa itu tetap orang lain laku lalu laku iya tetap auran itu akan bersih dan berwibawa kaba itu ini 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 bagus juga bener auran api dan berwibawa sebab apa orang berwibawa enggak tahu orang lain selalu berbuat baik itu harus itu laku itu nomor setunggal iya, nomor setunggal iya, nomor setunggal awak maji sedihnya ngapalohur anping pintu lakamu tidak ada yang percuma auramu budak bener geng geng bener ini itu tetap remeh tidak ada gunanya perbuatan laku 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 概 nanya laku 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 Library laku 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 tetap nilainya di etika, di nilai kesantunan bener ini yang jauh misalnya ada yang kedatusan di wawah yang menyaduhi, nendangi sesajian wawah terus dimu, dengu-dengan terus rayu, buat itu pantas gimana? gak pantas, biasanya wajar-wajar ya yang penting hal ini tetap disikapi dengan baik moga-moga mau iku sabar dan sadar siap, 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 siap oke, itu sih ini pengen auranya cerah berwibawa setiap hari harus melakukan perbaikan terhadap kelakuan ya tentunya, auranya itu mandi, segalanya penting bengi, semedi dan segalanya banyak cara ya, ya banyak cara termasuk semedi sakit berarti? bisa, semedi itu ya sembahyang wang Jowo oke oke terima kasih 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 terima kasih